Apa yang ada dalam benak Anda saat hendak membeli buah durian? Pastinya Anda ingin mendapatkan buah durian yang bagus dan enak. Namun itu semua hanya bisa terlihat saat durian tersebut sudah dibeli kemudian dibuka. Lantas, bagaimana cara memilih durian yang tepat agar tidak tertipu oleh para penjual nakal? Yuk, inti penjelasannya berikut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pembeli saat hendak membeli buah durian. Salah satunya yaitu memastikan bahwa durian tersebut benar-benar tua dan sudah masak di pohon. Pasalnya meskipun sudah masak, kalau durian tersebut masih muda dan tidak masak di pohon, rasanya menjadi sedikit hambar dan tidak semanis saat masak di pohon. Salah satu petani durian di Internasional Durio Foresti, Kecamatan Watulimbo, Kabupaten Trenggelek, Dani Sugianto menjelaskan bahwa untuk memilih buah durian pertama-tama harus memperhatikan tangkai buahnya. Jika tangkai buahnya kaku, itu berarti buah tersebut sudah tua. Selain itu durian yang sudah tua dan matang di pohon, biasanya mengeluarkan bau maru manis khas durian yang tajam. Sedangkan saat digaruk durinya, akan mengeluarkan suara nyaring seperti rongga di dalam buah durian tersebut. Misal kita pas berkunjung atau mungkin kita berulang ke suatu tempat, kalau mau ini kita memilih bagaimana durian yang bagus dirijinya itu kalau durian itu betul-betul tua, itu kan tangkainya ini. Tangkainya ini kan keras sekali ya. Ini kan keras, tangkainya kuat, tangkainya kuat, kemudian kalau dicium begini, baunya juga kuat, aromanya menyengat, harum, tajam. Kemudian kalau digini, ini suaranya cenderung mengeluarkan suara yang begitu nyaring, kenting. Cuma kalau ini mentah dan durian itu masih muda, berarti ini lentur, ini lentur, kemudian disini begini kan suaranya itu krak-krak, keras. Tidak ada gelombangnya seperti itu. Seperti ini kan. Kalau mentah itu suaranya keras. Oh, keras. Keras. Suaranya keras. Seperti ini, kalau mentah seperti ini. Kalau duriannya. Salah satu trik lain memilih durian yaitu dengan mengetahui secara pasti asal-usul durian tersebut. Dengan demikian akan terdeteksi kualitas dan jenis duriannya. Pasalnya, durian yang terlihat bagus secara fisik belum tentu rasanya enak dan juga sebaliknya. Jadi, untuk bisa mendapatkan kualitas durian yang bagus, selain memperhatikan ciri-ciri secara fisik, harus memperhatikan juga asal-usul durian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!